hai hai ah ah Astagfirullah oke teman-teman masih kembali lagi bersama kami di Kespermanakara salam satu senten oke kali ini saya akan mencoba klarifikasi atau membentak pendapat dari host Bolo Bolo mengenai gedung Safira, angkernya gedung Safira yang waktu beberapa hari lalu pernah di eksplor oleh tim Dekespermanakara langsung saja saya panggil host Bolo Bolo yang merasakan sensasi di dalam seperti apa, kita akan tanya langsung check it out ini host Bolo Bolo ya, disini ada host terbaiknya Dekespermanakara saya akan interview dengan host Bolo Bolo ingin menanyakan sensasi apa yang host Bolo rasakan waktu di gedung Safira karena waktu saya pantau kemarin di siaran ulang ada sosok, eh ada gangguan ya apa, bisa dirasakan ya oke disana ya sangat luar biasa pokoknya 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 selama ini hampir satu tahun saya ikut di Dekespermanakara baru ikut di gedung dan langsung merasakan sangat-sangat kematikan katanya ada sosok penunggu situ anak-anak yang bernama Safira apakah betul ada itu? Memang ada, 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 betul Betul ada Karena saya lihat sendiri Dengan mata kepala saya sendiri ya Saya lihat sosok anak kecil Tapi kayak pakaiannya sosok kunti ya Kunti kecil Kayak gitu Tante Inces Inces tapi kecil? Iya Inces tapi kecil Iya Terus dia sempat ganggu Macam seperti apa Dia lempar Karena saya lihat di video itu Ada momen Dimana itu Barang disitu bergerak Dilempar itu Digeser itu Memang kalau masalah barang Macam seperti meja Meja Kursi kan Kursi sama meja Saya lihat memang tak geser Dengan lampu-lampu yang di atas Di atas Saya melihat juga lampu dia Astagfirullahaladzim Ya Allah Allahuakbar Innalillahi wa'idala Goyang-goyang lampu Astagfirullah Goyang-goyang lampu Jangan goyang-goyang Ayo Assalamualaikum Eh Ayo 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 Astagfirullahaladzim lo pada saat itu sensasi apa yang dirasakan kaget takut atau pengen kabur pokoknya takut pengen kabur cuman saya mau kabur as tengah mati ya tempatnya kabur karena kita harus tiara masuk di dalam gedung itu baru bisa nyampe masuk dan kita mau lari susah harus ada yang bantu baru bisa lolos keluar dari gedung itu berarti di kemarin enggak sempat kabur ya enggak cuman mundur mundurkan ke waktu temang saya temang duit saya pas keynote saya stay kamera saya lari kembali turun mau kabur dah bisa kemarin siapa partner kemarin waktu itu ada host tamu dari sahabat kami dari tetagasnya belayah pos bole-bole sama hos ah pak amba pos pak amba Oh ya saya berdua ha 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 wih gantengku ini malam saya punya ganteng sangat ini malam Bagaimana kok ganteng ya oke itu teman-teman interview saya bersama hos bolo-bolo hos andalan dekes permanakara yang biasanya sering ketemu sama kuntilanak terkadang berbagai macam jenis gangguan hos bolo-bolo sering temui karena basicnya hos bolo-bolo itu biasanya sangat mengundang gangguan makhluk halus di lokasi Oke teman-teman sahabat dikes permanakara kali ini saya hos roma akan bertanya beberapa pertanyaan kepada hos bolo-bolo setan apa yang hos bolo-bolo paling takuti di lokasi pada saat live banaspati dan setan macang itu saja setan macan bisa dijelaskan sedikit itu banaspati seperti apa bahayanya kalau banaspati ya seperti bentuk bola api yang sepertinya kiriman dari orang ya sihir sihir gitu dan kalau setan macang pasangan orang juga ya peliharaan orang dan kita harus hindari kayak gitu untuk ah memuju ya Sulawesi Barat ya atau kalau di tempat lain ya betul ada tempatnya kayak gitu oke oke teman-teman ini ada pesan-pesan dari hos bolo-bolo beberapa sosok malu halus yang hos bolo-bolo pribadi sendiri takuti pertama banaspati yang konon katanya secara umum orang mengenal banaspati itu biasanya mengejar bahkan bisa membuat orang itu sakit sampai di rumah terus kedua khusus wilayah Mamuju itu yang ditakuti hos bolo-bolo itu setan macan biasanya itu setan macan yang saya dengar dari teman-teman semua yang di Mamuju biasanya mereka mengganggunya ganggunya seperti apa pokoknya kayak dia masukin kita punya badang isi perut langsung oh iya oke buat teman-teman yang sahabat dikasih barat dimanapun kalian berada buat teman-teman yang ingin mengetahui apa itu setan macan kebetulan hos bolo-bolo sendiri yang mengatakan bahwa setan macan bahaya di Mamuju adalah dia biasanya masuk ke dalam tubuh manusia dan menggerogoti isi dalam tubuh manusia ya khusus yang ada di Mamuju wala-wala untuk di kota lain seperti apa mungkin setan macan juga mungkin bahasanya juga lain ya istilahnya ya oke itu saja ya buat hos bolo-bolo pesan apa yang ingin disampaikan kepada sahabat degasper manakara tentang live explore degasper contoh misalkan jangan takut atau bagaimana pesan-pesan yang disampaikan kepada sahabat DCM pokoknya teman-teman sahabat DCM ya atau degasper manakara jangan takut satu jangan takut dua jangan jangan tegang ketawa bersama hos bolo-bolo ketawa bersama hos bolo-bolo ya jika saya di dalam live saya akan tidak teman-teman sahabat tidak tegang dan pasti akan ketawa terus dengan hiburan bolo-bolo oke luar biasa oke teman-teman saya ingin menyampaikan sedikit kelebihan dari wos bolo-bolo itu kalau mau live itu dia ini sebenarnya penakut cuman di lokasi itu dia menghibur dengan cara membuat orang tertawa sehingga rasa takutnya menjadi hilang betul luar biasa dan tim juga semangat untuk live explore sekali lagi kami sampaikan pesan kami bahwa degasper manakara live explore ekstrim mengungkap mitos atau fakta secara real no setting setting salam degasper manakara oke teman-teman sekian interview saya bersama hos bolo-bolo next kita akan interview dengan hos-hos lainnya ada hos isra dan ada hos sambusa dan ada hos akhir jalan kote oke jangan ketinggalan dan jangan kemana-mana saksikan next video selanjutnya kami akan interview bersama beberapa hos meminta penjelasan dan pendapat mereka apa yang mereka rasakan di lokasi oke cukup sampai disini salam status center see you bye bye next time Terima kasih.